Oke, jadi karena terlalu banyak kali nih ya yang komen ke aku mengenai nggak bisa pasang emulator Acer SX2 di HP kalian Dengan alasan itu BIOSnya terlalu besar size-nya atau macam segala hal Oke, jadi di video kali ini aku bakal kasih tutorialnya ke kalian yang lengkap dan jelas Oke, jadi bisa kalian lihat disini aku nggak ada aplikasi Acer SX2 Nggak ada aplikasi Acer SX2 Oke, disini aku mau kasih info ke kalian dulu guys ya Bahwasannya banyak kali nih file yang bervirus di Google Chrome mengenai aplikasi Acer SX2 Jadi aku sarankan ke kalian ya guys ya untuk download aja Acer SX2 secara resmi di getapps Ini ada loh ternyata Oke, disini kita buka dan langsung aja kita cari disini cuy Ya, disini Acer SX2 Nah, disini nih, nih kalian bisa lihat nih Di getapps ini ada cuy Ya, ini SX2 Oke, disini langsung aja kita install boy Oke, bahkan PSP game SX2 Emulator juga ada Ini nanti bakal kita coba nih Yang ini Ya, tapi disini kita coba dulu download Acer SX2 Ya, jadi kalian nggak perlu cari di Google atau di Google Chrome itu Aku kayaknya ngerasa itu terlalu banyak kali virus yang bakal ngancam HP kalian cuy Itu bahaya kali sih Kalau menurut aku Oke, jadi langkah yang kedua ini kan udah kita download cuy Ya, Acer SX2 udah di download Langkah yang kedua yang wajib kalian download atau install adalah Zarshiper Ya, ini adalah aplikasi untuk pengekstrak Ya, ini sangat diperlukan untuk kalian bisa ekstrak Dan diperlukan kalian untuk bisa kalian mainkan game di Acer SX2 Oke, langkah yang ketiga sekarang kita harus punya BIOS dulu Nah, kalau BIOS serta BIOS guys ya Ini nggak apa-apa Kita langsung masuk aja ke Google Chrome Kalian ketikan aja disini ya BIOS PS Acer SX2 download Oke Aku sarankan kalian download yang di Coolroom Ya, jangan disini Oke Di Coolroom Ya Ini kita klik Oke Karena ini size-nya ini 2.11 MB Ya Ini SCPH 10.000 Kayaknya ini udah USA Kita langsung aja ke undo Sekarang Oke Dia undo Kita bakal lihat Dan tunggu sebentar Ingat ini masih berformat zip Yang nantinya ini bakal kita ekstrak Ya Bakal kita ekstrak Karena dia harus berformat bin Kalau aku nggak salah ya Kalau udah selesai kayak gini Kita langsung aja keluar Oke Kita langsung masuk aja Ke jar shipper Biasanya folder downloadnya itu ada di folder download Ya Kita cari file-nya tadi Ini file aku karena masih terlalu berantakan cuy Nah, ini Nih 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 ya Nih 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 Ya Ini Nah, ini Ini aku pindahkan sebentar dulu Oke Aku taruh disini Ini sebenarnya udah ada sih Biosnya Cuman aku mau Mau kasih tutorial kalian lengkap Kalau sesudah gini Kalian tinggal tekan sekali aja Lalu ekstrak disini Nah, oke Udah ada ya Jadi nanti yang bakal kita pakai adalah yang bin Ya Yang 4 MB yang bin Ingat Yang bin ya Oke Kalau udah selesai ini Ini dihapus aja Nggak ada masalah Hapus Oke Kalau udah selesai kayak gitu Kita coba masuk ke Acer Asec 2 nya Sebentar Nah, kalau udah masuk kayak gini Kita tinggal menulis selanjutnya Selanjutnya Dan disini Setelan optimal Aman Oke Selanjutnya Nah, disini ada Muat Bios Oke Kita tinggal klik Muat Bios Nanti dia bakal diarahkan kita kayak gini Lalu kita klik Di tempat folder download tadi ya Yang kita simpan tadi Biosnya Oke File Acer Asec 2 Karena aku tadi simpan disitu Dan kita pilih yang bin Oke Ini Jepang nih Oke Nggak ada masalah Ya Selanjutnya Selanjutnya Selesai Oke Kita udah bisa mainkan Emulator Acer Asec 2 Dan sekarang yang harus kita perhatikan Dan yang kita perlukan adalah game nya Cuy Oke Disini aku juga udah siapkan satu game Kita masuk ke folder download tadi Ini download ya Ini folder download agis ya Oke Disini aku udah siapkan winning L810 yang 2099 2099 WEPA Ini Aku udah download tadi Dan ingat Ini file nya masih berbentuk RAR Ya Masih berbentuk RAR nih Supaya bisa kita mainkan Kita harus ekstrak dulu Ya Ini kita klik sekali Kita ekstrak disini Oke Ini cukup makan waktu Terlalu lama Guys ya Karena ingat Dia harus di ekstrak Supaya file nya bisa berbentuk ISO Jadi game yang bisa dimainkan Di emulator Acer Asec 2 itu Adalah file ISO Ya File RAR File Z File 7 Z Itu nggak bisa Harus di ekstrak dulu Oke Kita tunggu sebentar Proses pengekstrakan Ya Oke Kita tunggu sebentar Oke Sebentar Oke Ini cukup lumayan cepat sih Nah Udah Masuk ya Ini Nah Ini Ini hasil ekstrak nya Kalau udah selesai itu Ini dihapus aja Nggak ada masalah Ini aku hapus Supaya nggak terlalu banyak Makan memori kan Kalau sesudah itu Ini aku pindahkan dulu disini Ya Aku potong Aku pindahkan ke file PS2 Yang udah aku buat Gampang kok Cara buat ya Nah ini udah aku pindahkan Gampang kali Cara buat Untuk Apa namanya Folder baru Nih Kalian tinggal buat aja nih Buat Dan buat folder baru Nah udah Ketik aja disini PS2 PS2 Nah udah Oke gitu ya Nah tapi aku udah buat Aku nggak buat lagi Ini deh game ya Supaya enak aja Nanti nyeriknya cuy ya Oke Di kasus sebelumnya itu Terlalu banyak Kalau kita masukkan game Disini kita masukkan game Sabar PS2 Oke Pas kita masukkan game ini Dia bakal ada tulisan Biosnya terlalu gede Kayak itu Ya Jadi kenapa itu terlalu besar Karena kalian belum masukkan Bios boy Ya sebentar dulu Aku close dulu Aku close dulu Karena kalian belum masukkan Bios Nah jadi kalau Kalian belum masukkan Bios Tapi tampilannya tuh Udah kayak gini Kalian tinggal Titik 3 aja Kalian mulai Bios Nanti kalian bakal Diarahkan Ke Bios Ini karena aku udah Masukkan Jadi gak ada Apa namanya Tampilannya masukkan Bios lagi Ingat ya Kalian harus download Bios itu Di coolroom Ya Jangan di lain-lain Supaya itu berhasil Boy Oke Ini bahasa Cina cuy Tapi gak ada masalah Oke Aku close lagi Dan kita coba Game nya cuy Ya Aku gak tau Ini game baru aku download Dan belum aku coba Ya mudah-mudahan Bisa sih Ini udah fail isu ya Oke Oke disini aku landscape kan aja Supaya enak aja Kaliannya Oke Yang mudah-mudahan Ini berhasil boy Ayo dong Mana nih Oke Ini udah berhasil Kita udah masuk cuy Ya Mantap sekali Ini game nya udah masuk Oke Oke Di pengaturan Aku coba dulu cuy Karena ini kan Extra sec 2 ini Yang ini ya Yang Apa namanya Yang resmi gitu cuy Aku juga belum coba Aspek rasionya Aku coba Lear lebar Ini juga Aku leer 16 banding 9 Udah Kayaknya gitu aja Oke Sabar dulu Kita coba masukkan stick dulu cuy Disini kita coba Dulu ke sini Kita masuk ke Port pengontrol 1 Ini kayaknya udah Ah udah Terdetect Oke Oke Kita coba ya guys Ya Aku harap sih Ini lebih dari MMJ2 Si Extra sec MMJ2 Ya Kita bakal lihat aja lah Ya untuk buat pertamanya By the way Ini game terbaru ya guys Ya Ini ada BRI Liga Apa namanya Oh keren sih ini Keren 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 Oke kita langsung main aja cuy Ini lancar loh Ini game nya juga Keren cuy Oke kalian nanti yang mau gamenya Ini ada ISL Indonesia Super League Ini lengkap boy Ini Indonesia Super League ya Udah ada Ini Semarang FC Ini udah Bandung FC Bali Bintang Medan Juga ada cuy Wah keren sih Manado EPSM Makassar Tangerang Persebaya 1927 Keren ya Keren Keren Oke disini Aku coba pakai Persidapon Ada juga Semen Padang Oke Semen Padang cuy ya Oke disini Kita coba Persiraja 4 Nah gini Ini kayaknya Lebih keren sih Aku coba Di bawah pertama aja ya Aku gak tau Supaya gak terlalu banyak Kali makan durasi Dan kita hanya Ngetes Kengelekannya aja Kita gak usah Formasi-formasi cuy Tapi by the way Ini gak lebar sih cuy Sebentar dulu boy Coba kita masuk Ke grafisnya lagi sih Kayaknya ini gak Layar lebar sih Oh harusnya Rentangkan ya Sorry boy Nah begini nih harusnya Aduh sorry 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 sekali cuy ya Nah harusnya sih Begini Keren Saktiawan Ely Eiboy Semen Padang cuy Ini Yang mana ya Wah Ini Ini Lumayan oke Lumayan oke Sabar dulu ya Kita Kita ke layar sentuh Dan aku coba Ininya Overlaynya Overlaynya aku kurangi aja Ya Overlaynya kita buat Terung lagi Terung lagi Supaya gak terlalu Nampak kali boy Oke Oke 10 Nah ini keren nih Nissan Stadion Ya Mantap boy Oke Wow keren Ini game terbaru sih Coba untuk opening Nah ini lancar ya Keren sih Ini kayaknya udah di mood ya Mantap Oke Viking Keren sekali Keren sekali cuy Wah Keren sih Ini kayaknya Imbang-imbang Sama MMG2 Sini Aku gak tau Mungkin lebih keren ini sih Nah itu lancar loh Lumayan oke Sini Ini kayaknya Gak ada nge-lagnya Sama sekali boy Oke Mantap ya Ya-ya ya boy Keren-keren Ayo Maju kita ke depan yuk Kita golokan dulu sekali Sakti awan sinaga Sakti awan sinaga KPSS medan tuh Pemain medan tuh boy Untuk fpsnya kayaknya lebih sih Ini dapet 30 Normal sih Ini Keren sih Nah Aduh Keren 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 Oke Jadi bagi kalian Ya Aku saran Ini ke kalian lagi Untuk download aja Extra-sext2 Yang ada di Getapps Aku gak tau Bagi kalian yang Mungkin ya Handphone nya itu Yang gak ada Getapps Aku gak Gak tau Cuman nanti Di next video Aku bakal cari tau Bagi kalian yang Gak ada Aplikasi Getapps nya Karena aku pake Handphone Xiaomi Mungkin di Handphone lain Mungkin ada ya Mungkin aja ya Tapi aku juga Gak tau Oke See you next video Buah salam Dada guys Tetap jaga Kesehatan kalian Guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax